Jadi anak-anak udah ketemu melawan, udah bentrok, udah nabrak parah tuh nabrak, cuman disitu Itu lagi tuh nabrak, satu, dua, tiga PCR nih Gue trackin sama tujuh lho ya, kalahan dua ya kan Tujuh Dewa nih, Pak Ya, si Dan gue sama awalnya gak tau tujuh Dewa siapa sih, gue gak dapet kabar Dan gue kebahagiaan tiga orang nih Yang gue anin tiga orang nih Berarti lu sendiri dia bertiga gitu Iya, yang lain Terima kasih Lanjut nih disana Natar kelas satu, itu dikit-kir kelas Eh gak gak, itu aku 2 kelas tiga Oh kelas tiga Itu aku 2 kelas tiga Jadi anak-anak udah ketemu melawan, udah bentrok, udah nabrak parah tuh nabrak Cuman disitu bodohnya buah nih sama buluk Buluk kan lagi kasmaran gitu ya Oh buluk utat ya Disaat tawaran itu dia masih telepon-teleponan sama cewek nih Gue kan orangnya Maksudnya demen sama orang yang bisa nandemin gitu Jadi gue sangat mengandalkan dia nih Akhirnya gue nungguin dia kir Eh anjing berwarna gue bilang Oh anak-anak udah pada bersih keras Maksudnya udah pada tawaran nih Masa lu Oh udah bener-bener jadi udah bener-bener ikut itu Iya, anak-anak udah tawaran tuh gue masih di belakang Masih nungguin liat gitu gue nelfon loh Gue udah bener-bener ngeluarin bir tuh Eh vokal gue ngeleng vokal Udah pengen buat maju gitu kir Karena anak kelas 1 gue pas disaat gue maju jebol Dia di acungin pistol sama alumni nya Bijar Gue kenal sih alumni siapa Dan akhirnya jebol kelas 1 Nah yang gak backup ada kelas 3 Cuman gue gak bisa nyebutin namanya Mundur dong mas ne Udah gak bakalan bisa nih Majulah gue masih dulu Kamu lalu ya Gue baru maju pas disaat jebol Tidak apa-apa saya kan gue Nah kelas 1 gue itu hampir banget ke sayur Karena dia udah jatuh Jatuh udah? Iya dari situ gue baru ngebentak bulut Loh oh masih jatuh Bulk naruh ini Meker gear sama kopal punya gue Gue jadi megam gear Karena dia tau mungkin ya Kalau gue maju gue udah pasti nabrak udah kayak batak gitu ya Apalagi badannya gede gitu ya Iya Akhirnya itu si Ical jatuh Gue baru-baru lari gue ngeloncatin si Ical Gue ngeloncatin si Ical Karena kalau gue gak loncatin dia pasti habis Habis Karena pas gue maju ngeloncatin sih Dia agak-agak ngejaga jarak banget Apalagi badannya gede gitu Udah dateng lompat lagi Masa masuk ke musuhnya lah ya Iya Nah itu juga Nah itu berarti dia satu sama lah ya Iya Aduh nih belum nih Oh belum Pas maju gue ngasih nahanin yang bulut berdua nih Iya Dengan dia lawan dia Yang lawan kita terus gambren-gambren kan Gue hampir ngeputerin gini nih Jadi kayak gimana kira Turun babi Turun babi Turun babi Ical gue bangunin Terus itu kabur Gue gak kuat doang Kamu kan bahaya gue Apalagi jatman center Gede banget kir itu jalur kir Jatman center Senten gue 2 doang Ambul kan sisanya udah pada lari kenceng di belakang nih Itu gue jual parah tuh Gue bilang Ini kita gak bakal sanggup Karena lawan kita tuh Berah batangannya tuh bener-bener berniat nih Mereka nih gue bilang Ya karena gak perasa aja sih lu Lawan batangan lu pake kopal sama gear Bisa ditangkep kali gitu Apalagi gear lu panjangnya 2 meter gitu Panjang banget Panjang banget Kan misalnya gitu kalo gearnya 2 meter kan panjang banget kan Itu gue menjaga jarang sama bulut jauh Oh.. Iya Karena gue Ngenebar gear itu bener-bener jauh Gue puternya kayak helikopter Biar ngejaga jarang Si Ica lu biar Cabut ke belakang Lari Karena dia hampir-hampiran dead tuh disitu Parah bahasanya dead lu Hampir-hampir dead Dan akhirnya Disitu Karena gue gak nyanggup kan Karena gue berdua doang bulut nih Cabut lah Bulut kan Kurus-kurus ya Maksudnya larinya kenceng Dan gue gendut kiri Lari paling belakang Kebahagilah pahak gue Iya pahak kanan Pake kelewak Jangan lah Gue susah masukin lagi Kebahagia Kebahagia Gue gak tau gue dibagi Itu kalangan patah di pahak gue Kalangan patah Mungkin karena gue ketarik gue lari kali ya Kalangan pahak gue gede nih Lemak mulu kan Itu jadi pas masuk Padet dia Pas masuk padet Patah lah Serius patah Disini gue nih Pahak gue sebelah kanan Patah Gue tau itu ada yang kayak gondel gandil gitu Gue cabut Gue cabut Gue balik badan Karena kalo lu gak balik badan Lu mati kiri Lu mati Karena tuh musuh lu kayak udah bener deket Berapa sama lu Kenapa gue harus balik badan Karena gue kayak nge-defense gitu Iya biar dianya juga Takut Kedona dikit Masih berani juga nih balik badan Gue balik badan Tapi emang Emang disaat itu sempet-sempet Gue masih nyabut Itu kelewak nih yang ada di pahak gue Gue cabut Gue sempet mainin gini deh Gitu kan mainin Gue jaga Gue dah supaya gue gak parah Gue jaga gue lempar kiri Deng Gue lempar ke kelewak Mereka mundur dong Takut kena apa gimana Cabut gue seharadanya Bagus ya Bagusnya gue masih dijunggin Jadi gue gak kena Jadi pas gue nge-lebar ke dia tuh Kelerong yang lumayan gede Patah aneh Jadi dia nge-bara Mundur nge-bara jauh Nge-bara jauh Jadi gue punya kesempatan berlari Gue lari Anak-anak udah naik teronton Dan gue nge-bug sendirian Bug kecil tau no Gue berhenti Iya bener Mobil kambing Gue naik bargear Supaya tuh mobil berhenti Anak-anak udah perlu ditonton semua Tinggi-tinggi tuh Akhirnya gue sendiri Gue doang bakar Karena gue udah ngeliat daerah Gue doang kecah di pahak Itu carna kanan itu kan Abu-abu Itu udah kayak darah semua Ampe Apalagi di pahak Kalau di pahak kan Gimana ya Itu kan daging gue gitu Dari itu lo gemukan Nah itu dia Kalo gue ngomong lo bendut Ntar ini Nedek lagi Iya Gue pasti ada rasa dendam kan Ya pasti Iya Lari nih gue ke iti nih Ke iti Gue dijahit gak Gak usah gue bilang Ecil kan Maksudnya gak yang gede-gede banget Seginilah nih Gak usah dijahit Gue bilang kasih kopi aja Gue lemes nih Karena gue udah ngerti itu kan Udah ngerti kecap gue Nah Selang berapa ya Selang 3 hari 4 hari Nah itu misi balas dendam terparah Misi balas dendam Nah ini bener Ini nih parah Kalo gue parah lho Jadi Ntar gue balas dendam Tapi disitu Enggak dong Disitu gue ada Cuma gue naik motor Masih sakit tadi ya Nah udah kayak gitu Kita janjiin hari Jumat Kita sholat bareng-bareng Gue yakin ikut-ikut lah Masa gue pernah gini Gue dimasih Minimal gue ngeliat lulu Orang pada perang deh Gue bilang Gue ikut gue di motor Terjadilah hari Jumat terparah Kita balikin rumah terniat Bahwa BR sadadanya Banyak banget BR gue gak tau dari mana aja tuh Mereka pun iya Kalo dibilang Kayaknya hitungan Banyak mereka Mereka alumni Banyak segambar yang ikut Alumni juga buat ikut ya Iya lah Nah tempatnya disitu juga Tempatnya disitu juga Iya Pas udah kejadian chaos Dua orang jatuh Jatuh Pernah sayur dong Iya Tapi gue selalu siang abang-abang Bete tuh emang terenal dulu Emang bocek keras Bete tuh keras Gue gak tau entah Punya pegangan badan segala macen Tapi emang keren Itu Si Korban nih dipegang Maksudnya Iya Maksudnya dipegang rambutnya Dia punya kayak blating gitu Puter Dia emang gabung Lihat sih kelihatannya Cerc Cerc Mocer Mas gue ada Ininya nih Kecapnya nih Keren Terus segini Gue dipanggil Gue Sini gue Kena nih satu Maju gue Gue turun dengan motor Dengan dua pincang-pincang ya Gue dikasih Gue ngambil Dia salah satu anak-anak satu Terus segini apa sih Caya rumah goreng itu Ngawak-ngawak Gue ngasih nindik dia sih Nindik di Di bagian darah Udah kayak kerasa udah masuk Buat gue Gue lepas Itu nyangkut disini Dicabut sama si Dicabut sama si Dan akhirnya pas udah dibikinnya Dia lemes nih ya Udah kayak boneka Jatuh Jatuh disitu dibikin angka 57 Bagian belakang Lu berarti digoresin gitu pak 57 Tapi temen-temen yang Misalnya dari musuh sekolah nono Gak ada yang balik Badan apa gitu Dulu Angkatan gue itu sistemnya Kalo udah Kita udah Dapet dua ekor nih Atau dapet ekor nih Mereka jaga dulu cepat Nah Dengan kabarnya Lu pernah dengar kabar gak Yang korban itu Pas udah selesai dari situ Mereka dua Terus Alumni nya juga mereka Dikejar-kejar parah Mereka lari ke belakang tuh Alumni juga jebola Oh jebola Jebola Terus Alumni juga tuh Boce bete Si jangkung Gila ya Sebenarnya Sambil silat Dengan santai Siri Conselli Itu terparah tuh Maksudnya Gue pake mata pelanjang Gue ngelain sendiri Gue ngebagi Gue ngebagi dia aja Itu pieces Gue tinggal Masih ngebadi Badan dia aja Gue kaya nyesalnya berapa 7 turunan bahasanya Ngeri gue maksudnya Dari situ pas udah Udah selesai Gue gatau sih Maksudnya Ada �ah Contohnya Gue gak moved perbedakan itu sih karena manusia gua bilang kasmeta tuh pada jaman gua tuh kalau ngobalikin parah bener-bener kayak hitungan lu kita perang ya kita mati bareng-bareng pake tuh begitu nah kasmeta tuh mantep berarti akor setangkatan lu berarti itu udah kacau tiru dah itu parah nah selama TG itu kan pasti lu denger kabar lewat ya lu masih sekolah tuh enggak gue cabut takut juga iyalah depan mata nih begini-giniin ya anjir boleh lemes kiranya yang cerita cabutlah cabut gua ke salah satu tempat buat kayak ngilain jejak ada yang dibantu lah maksudnya di sana kayak gitu umum sih waktu pada jaman itu umum sih ya gitu dan memang beberapa kemudian tuh ada satu salah salah satu silok dateng ke 57 nyariin karena kita punya inisial semua nih nama nih jenggot kadir dan polisi kan nggak tahu nama asli kita alhamdulillah mungkin ya kalau ketawa nih itu ada sepuluh orang lebih masih nandang makanya kira-kira itu masih ada untungnya juga kita punya julukan masing-masing di sekolah nih misalnya kayak namanya ini nih Manila Braya namanya gitu sampe dulu juga namanya julukan tuh nah kalau ngomongin sul-julukan ya kalau Sasmita kan dijulukinya dengan Kaisar Tanggerang itu pas jaman lu masih 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 ada itu waktu ulang tahun aliansi kita sebut kita jalan dari telekom sampai ke Iti dan itu pun jalan ke Iti pun kita nggak asal lenggang jalan aja itu dari sisi dari segala pun juru banyak yang mantekin warga entah segala macem itu tuh udah-udah kayak kayak bener-bener apa mesti udah kayak batu di hati kita berdua sama siapa kira mau demo lah ya karena kita jalan juga pasti-pastikan bocah yang nggak ikut jalan juga diajak Iya maksudnya maka ramai dulu deh iya akhirnya pas dari sini ke arah sana udah nggak ada yang berani sama kita nih kita larilah ke kebunan masya itu itu kejadian parah itu disambut gede-gedean nah itu konflik besar itu konflik besar itu ribut lama sih kalau menurut gua dan itu udah bener kayak lu nggak ngelihat temen lu udah kiri-kiri kanan itu siapa atau musuh lu itu enggak itu lawan ST mana empat cikohol dan dia aliansi lah masih banyak karena itu macam-macam kayak air keras tuh udah bertebaran di atas lu kayak hujan air keras lah jadinya iya lu lebih baik kena batangan sih kalau gue pikir ya padahal harus kena air keras dan itu orang-orang yang pasti-pasti semua yang dateng yang ya gue bilang emang nggak kosong-kosong amat sih kalau kosong-kosong amat aku kena percikan air keras sedikit juga abis lo meleceh orang sweater pada polong ya pada asap nah katanya itu evalu itu sampai lari atau sampai dari ke bonan mas sampai itu ada bicara alam sutra waktu lari mereka kayak maraton sampai yang boleh dari dari jauh juga sampai yang warga lewat bom motor juga mereka sangat paniknya langsung naik ke warga itu motor saking ketakutannya itu itu bener-bener parah akhir itu mereka larinya bisa ada-adaannya akhir kayaknya larinya udah bodo amat nih walaupun ada temen ada yang ketinggalan juga udah bodo amat dari kebon nana sampai mana tuh namanya tuh alam sutra terus kesana lagi apa namanya tuh sogo kali ya bukan bukan ITC ITC matahari apa sih aduh BSD itu kan BSD City dan memang pas di saat kejadian itu ya gua emang yang maju dia juga selang-selang kira ada apa sih itu yang di yup apa aduh yupak bukan ya yupak mah yang tau gue bukan jadi Pakci Kekokol kayak peteran gitu ada gua gak tau ya tapi yang yang gua denger tuh Pakci Kekokol sama ada tuh di Tangerang tuh yang terkenal banget peteran bukan lu sebutin deh coba poktek 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 itu poktek perlawarannya parah tergila tuh baca dulu poktek sama Pakci Kekokol sama gabung kira ya enggak 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 oh berarti emang udah banyak pelajar nih janjian dan berkata di kebohon nanas jadi mungkin yang kebetulan itu itu mah cara besar yang disebut ya sebut ulang tahun nah iya benar mungkin ada yang mantek-mantekin juga kali ya iya daripada tau gitu ya nah selang kayak gitu lu udah korban gak sih ya gua gak ngerti kira ada korban apa enggak yang jelas itu mereka dibagi-bagiin juga anj** lu jelas itu mulai tuh? jelas ya karena yang gua lawan aja orang-orang yang tebal kok badannya lu gimana lu? sekarang lu enggak lu kosongan lu lu gak orang-orang yang tebal ngedun gak sih lu masa di iya dipacuk-mahbal entah di siram air keras cuma ngebol mereka juga sama di siram air keras juga ngebol goyang kok enggak ujim gua bilang lu lawan kayak lu lawan robot gimana sih lu? bagusnya juga kan kita-kita orang emang ada lah kebohonan robot jadi buat gua biasa kayak gitu iya soalnya gua juga sepertinya kayak udah ada alumni tua gitu kira misalnya ini anak sasmitanya nih robot-robotnya nih itu pasti di depan ayah pasti di depan jadi masih kata lu yang kosongan aku gua yang kosongan itu gua di belakang ngedeggingin ya kan setelah gak langsung mereka sadar diri mundur jadi biarlah yang ketahuan-ketahuan yang salon beda karena ini ya karena ini pasti paling depan ketahuan deh yang paling depan nih nangkis segala macem udah lu punya ketahuan pasti jalur ya kalau ditemprongan gua gak tau biasa aja ya biasa aja soalnya kalo jangan sekarang emang ditongkongan ya gua harus diisi nih kemana ya gini-gini-gini nih gua di videoin taruh gini-gini makan silet hahaha ya gua bias dulu aja kita partner kir nah itu itu banyak ya mungkin bisa dibilang ratusan pelajar nah itu lu ketangkep gak sih ya enggak ada polisi tapi gak berani kita gak ngetangkep loh semua kita gak ngetangkep kalau gak salah ya kalau misal dari temen-temen yang nonton oh bohong sejenggot bodoh amat karena yang gua tau cerita yang gua emang ada di TKP ya iya soalnya kebanyakan netizen itu cuman denger denger doang denger om teman gak ada di tempat coba lu waktu pada zaman itu lu ditempat nangis loh hahaha pulang lu pasti cepet-cepet mau pulang tapi alhamdulillah sampai rumah selamat tuh alhamdulillah selamat tuh nah disitulah kita kayak dijulukin kesehat Tenggerak karena kita gak ada yang gak ada yang berani masih berani cuman di saat itu memang kita lawan ya satu sekolah yang berang siapa ini jadi kita kayak ini berkata nih ini lagi festival pelajar nih nah gitu dari semua pelajar disitu yang menang cuman Sasmita dong pada gue sama Sasmita gitu keluarga anjing gue pintu lo mantap mantap nah selangkan itu kan lu sampai rumah tuh selamat ya lu masih tribut-tribut lagi gak sih gua penasaran pas lulus atau? enggak, pas kelas 3 itu masih akhirnya nah ini ya kalau masih nih gue pernah denger nih katanya dia itu karena ngelawan yang namanya manusia kebal bisa dibilangnya dijulukin Tujuh Dewa oh iya nah itu gimana ya koronologinya Itu pas selesai-selesan kan anak-anak udah kebogor, anak-anak kelas 3 gue, dan gue gak ikut karena gue dikontak. Eh gak, bukan kan, itu yang temen gue satu kelas kena kelingkingnya dibagi, terus putus. Iya, gak putus sih, kayak pantah gitu bengkok. Nah ini pas lagi hari biasa gitu, lagi umum, dikabarin gue emang temen satu kampung kan, si Pandir namanya anak PCR. PCR kampung itu. Lu ke tempat gue yuk, gue mau janjiannya mana? Ipak, dia bilang. Ipak gue bilang, Ipak mana ya? Ipak gue tau celbuk emang ada. PCR itu puno keranji kan ya? SMA, Tanggerang apa gitu namanya. Iya puno keranji bener-bener tau. Tau betul. Nah, lu ntar gue ada dana nih buat lu, tapi lu ikut gue. Ngapain? Ternyata janjian. Tuh, pembunuh bayaran kir, itu kan dikasih duit kan? Iya, ngapain lu, ah tau ya, itu kan gue cuman aja. Tuh, pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran. Tuh, pembunuh bayaran. Tuh, pembunuh bayaran. Nah, akhirnya tuh saya anak, karena ada ini nya kan? Iya. Karena kan, dulu mah kan 100 ribu itu. Gede banget? Gede, jadi enggak boceng apa 3 ribu. Dulu mah kan datang ke sana dikasih rokok sebungkus. Ayulah buruan nama lu, dijamu lah. Dikasih nasi udut segala macam, minum segala macam kan. Udah, janjiannya di lampu merah minta rukasa. Oh, BP, BP, iya. Kita pakai motor, kita enggak ngebak. Karena mereka motor banyak kan. Kita bawa BRD di motor. SMA sih ya? SMA jatunya. Dan sebetulnya itu umumnya kan enggak tawuran sih sebetulnya. Cuman kayaknya PCR gabungan sama anak mana gitu yang membawa mereka tawuran. Dan jangan sama Yupak di situ. Temu lah. Dan mereka emang ada, 7 orang itu memang teriap. Tujuh Dewa nih Pak Bercik. Dan gua emang awalnya enggak tau 7 Dewa siapa sih. Gua enggak dapat kabar. Lebih baik enggak dapat kabar. Lebih bagus enggak pernah dikateri tadi ya gitu lah. Menurut gua malah. Teriak. Jadi ini pas udah ini ya. Nah memang karakter 7 Dewa itu memang dia 7 orang di depan. Teman-teman yang lain nge-backup di belakang. Entah nih boleh pakai batu, entah apa. Saya rohani orang 7 orang ya kan. Padahal di belakangnya banyak ya. Bawa motor juga. Lengkap gua bilang. Dia hebat gua bilang. Nah. Cuman disitu kan karena gua yang tau. Ya gua enggak tau ya. Selan-selan satu memang. Tapi ada yang rampingin gua. Sekitar 10 orang di kanan gua gitu. Setelah di belakang. Selan nih gua bilang. 7 orang lawan berapa puluh. Lawan temen gua gitu kan. Dan gua kebagian 3 orang nih. Yang gua lanin 3 orang nih. Berarti lu sendiri dia bertiga gitu. Yang lain urusan ini nih. Suakangan. Gua didampingin memang udah si Pandir nih. Gak tau kenapa disitu. Pandir mundur. Mundur. Gua ngomong-ngomong. Dan gua memang ada yang didampingin. Tapi gak usah jajar dampingin sama gue. Disitu gua teriak sih. Gua teriak ke orang kita. Karena udah kewas kan. 5, 7 nih. Begitu gua teriak. Teriak. Akhirnya gua bertiga. Gua jadi ada 6 orang di belakang gua lawan 3 orang. Itu. Itu parah itu. Parah gua. Gua dapetin. Dapetin. Apa. Hanteman mereka tuh banyak. Itu 3 orang emang. Bawa. Apa sih. Clewang. Gak Clewang sih. CR2. Luar. 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 Balik dong. Gini nih. Topinya disini. Yes. Akhirnya agak gua terbuka topi. Gua suka banget. Siapa itu dia, dia pengen. gue pas gue dibagi sama tiga orang yang dibilang itu jirewa itu gue dibagi mereka orang yang di belakang gue apa ya maksud gue mentalnya mungkin gak ada bagaimana mereka kayak cuman ngeliatin lo aneh maksud gue gue dibagi gitu kan untuk ukuran orang normal gue bisa lewat kali itu lo lewat parah itu gue bilang itu gue dibagi gak tau kenapa gue bangun lagi ya mungkin kayak gue gak merasa kali ya gak merasa kenapa-kenapa tapi memang banyak yang ngeliat gue ngeliat gue ngeliat-ngel balik yukir banget tapi lo tetep maju ke depan gitu disaat gue jatuh itu gue jatuh gue bong 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 udah parah banget bangkit lagi gue bangkit gue tebar tuh gue megang pedang gue udah-udah mau buat liputah gue gitu tenang mereka maksudnya kena leher kena kalah itu gak kenapa-kenapa maksudnya gue masuk akal gak sih lo? ya gak masuk akal juga sih gue gani juga masih bisa bangun gitu ya kan sama-sama gak masuk akal cuman itu tujuh dewa itu mungkin dia baru nemuin lagi nih musuh yang kayak lo ah gitu kayaknya sepertinya kayak gitu apalagi dia ngeliat nih butuh aja disayurin ini malah masih batu nih malah-malah nah disitu dia ngeliat agak mundur agak mundur dia akhirnya gue pas udah agak jaga jarak gue ngitung lagi dong dengan gue dan gue gak ngerasa kalo itu ada gue bilang itu lagi itu lagi satu dua tiga pecer nih gue track lima tujuh dong ya kalo langsung gua ya track lima tujuh dibol kayak gitu tujuh orang itu dibol tujuh orang itu dibol dan maksudnya orang yang dibelakangnya mereka ngapain? cuman ngandelin itu tujuh orang itu pak nah mungkin yang tujuh orang itu belum pernah dia gak jurukin diri dia sendiri tujuh dewa mungkin dia belum pernah dapet lawan yang lebih kuat dari mereka iya masyarakat lu pintar tapi lu nyebut itu tujuh dewa tuh dia yang nyebut diri dia kan gue bilang dari awal gue gak pernah tau oh iya 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 gue gak pernah mau tau dan gue memang disitu emang gak tau kalo ada tujuh dewa itu mereka yang nyebut makanya gue sampe terngiang-ngiang aja terngiang-ngiang karena dia nyebut itu tujuh dewa apa sih lu tujuh dewa? memang bener gak juga tujuh tujuh orang yang selor lah buat gue itu gue salutin sih maksudnya tujuh dewa itu yang bener tujuh yang lain gak akan iya maksudnya dia berkata 50 orang juga tetep yang berguna yang cuman tujuh orang itu iya lu kebayang gak kalo yang semuanya berguna? habis gua asli habis gua berarti sama aja dia tuh berkata nih kerja 50 orang nah dia cuman ngandelinnya dia cuman ngandelin pionik itu yang tujuh orang itu iya nah setelah lu tenang nih ayah kan tenang tuh ya posisi kan pasti dijahit gua dijahit gua pernah jahit ini kecil tiga jahitan apa empat gitu disini? disini gak? justru disini mah gak dijahit karena gua takut kalo dijahit tuh kayak naik sama iya nah gua mau tau nih ya kan lu ke sayur tuh ya dan tembus udah dua kali dong lu pas yang di paha sampe ini di paha tuh masih normal ya oh pas normal kosongan itu gua belum lari kesana jadi yang disini gua tanya nih anak lu ada gak rasa kapuk? pas kejadian itu apa? apa lu pengen borbin dong? enggak karena itu bukan sekolah gua ya karena kan gua jalan sendiri itu ikut sekolah orang mungkin ya mungkin kalo temen-temen brasi selain tau nih kesel pasti kesel pasti jalan pasti jalan pasti jalan sampe ngandangin gua yakin sih pasti jalan karena tadi gua bilang yang ke tujuh kalo dibalikin iya anggatannya aja gua kira kalo dulu tuh sasmita gitu berkata nih kecolek satu yang bakal kebalikin tuh seribu orang tuh pasti ya iya jangan kan lu ke pocel lu tonjuk juga dibalikin kalo pake begitu jadi ibaratnya gini satu orang kalau kita terluka satu orang dari kami terluka seribu orang dari kami terluka seribu orang dari kami terluka kalo sekarang ya kalo sekarang udah engga karena gua pikir kalo sekarang itu kayak media tuh udah parah karah karah lu gampang banget nih hidup dari media apalagi polisinya juga sekarang gak bisa regep dulu waktu angkatan gua tuh mohon maaf ya memang gak terlalu parah kayak sekarang gitu kalo sekarang gua pun masih ikut tawuran kayak gitu gua udah ga berani karena urusannya udah kasih sama pihak yang berwajib udah pasti kena makanya buat temen-temen yang masuk sekolah udah lah masa tawuran lu tawuran online kayak apa gitu kan bentar tawuran online main ML tawuran online kan kalau malah hidup lagi lebih bahaya ngasihin orang tunggal maksud gue gitu ya gua egois sih kalo gua ngomong hari ini gitu dulu lu ngapain dulu mah kan gua gak kagak mikirin begitu sama lingkungannya aja masa ya iya emang satu tradisi yang harus kita jalani gitu jadi gak bisa apa-apa kita juga ya sekarang wajar lah gua udah lulus lama gua ngomong kayak gini wajar dulu lah gitu luar biasa jadi saya besok bespek 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 nah nih laki jadian gini itu lu ribut lagi pas kena ini ada ada ribut apa tuh ya ribut dimana dulu angkatan 2009 itu viral banget janjian 10 lawan 10 ini kita 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 kulas lagi nih yang dulu viral banget 10 lawan 10 ya iya pada waktu pada zamannya ya sekarang sekarang 2009 2009 itu sepulangan 10 dipilihin beberapa orang kita ngiri dong angkatan 2010 ngiri dong iya kita bikin yuk lawan sama tetangga deh masa jauh-jauh itung pala lah iya itung pala perbasis kepala-kepalanya deh berapa orang jadi perwakilnya btmh bulus berapa orang segala macem janjian lah kita di kebunam lawan kita gak 10 dong lawannya bukan 10 tapi bukan bohong dia tepu cina lu iya banyak banget itu kir sampai dia lagi kegangguh eh aduh gangguh eh kebunam nih ya kebunam kebunam iya gitu dah pokoknya gua gak pernah tau tempat soalnya nah 10 lawan 10 mereka banyak kita bener-bener bentrok nyatu gak nyatu sih maksudnya karena barisan gua gak gak bolong kita 10 orang itu nutup jalan beneran maksudnya beneran rapet lah gitu nah disitu gua kena kebagi bagian kelamin gua bagian kelamin gua itu gua itu gua gini 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 bagian kelamin gua karena udah udah deket banget deh sampai gua kebagi berapa senti lagi deh gitu ya iya itu itu gua kebagi sama gear dia pas banget kena kelamin gua cuma duk gitu dah anjing makin gua emosi doang deketin tuh tenang kebagi sini yang mau gue ganti ya ampun mau jatuh gitu itu kalo dia jatuh kalo dia jatuh habis karena temen-temen mereka udah dibawa sama kawan-kawan kita ya sebelah kanan berarti dia tubruk gitu ya gua tubruk dan entah kenapa nih pas udah deket nih gua kayak berat tangan gua buat ngebagi lagi kayak karena udah hampir goyang iya berarti lu masih mikir ini takut dia mati apa gimana gitu ya takutnya dia jatuh habis sama kawan-kawan gua tapi gua gitu doang itu berat banget tangan gua ya ampun akhirnya udah dari sini ke sini ke botol ini mikir udah gua bagi dia udah goyang itu kalo gua bagi lagi bagian pala atau bagian apa tuh udah pasti jatuh jatuh udah pasti kena injek-injek abis lah akhirnya dia lari tuh hampir sadadanya masuk ke gang yang tadi gua bilang tuh dan kita mulai hampir kepancing hampir kepancing kita masuk ke bagian warga situ masuk ke gang gue pay iya iya memang mereka gak di kena sih bagian barang yang sebelah kanan itu iya bener yang kena disitu kayaknya gua doang tapi gak apa-apa gak apa-apa alhamdulillahnya gak apa-apa lindung sih biasa dong lindung karena kayak biji asli mules nah mules tapi kalo itu hitungannya gua bener-bener kita balik lagi ya maksudnya pasongan itu kenceng banget kir ke bagiannya kir iya meledak meledak sampe keram kir kelamin lu gimana sih pernah keram kan lu ngerasain keram pak amin asli iya kayak kesemutan nah itu cuma kesemutan doang kir nah biasa karena dapet kabar gila lu lu tuh bawa bawa orang-orang yang pasil semua orang robot semua lu sepuluh orang gitu dari kabarnya dia dari dia si Rama si Amu temen gua dikabarin anjing lu parah lu lu bawa sepuluh orang itu yang pasil-pasil jansian udah niat gitu udah pasil-pasil gua juga bukan bego ya kan ya pasti apalagi katanya utung pala sepuluh 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 karena gua ngerti sama abang uang pas gua dia sepuluh lawang sepuluh aja bisa kenapa kita gak buat acara seperti itu lawang sepuluh kan jadi gak kayak lawang sepuluh dan memang pada jaman gua tuh kalo jalan ya gua hampir kalo gak janjian-janjian terniat ya gua dikit jalannya lima orang tujuh orang seadanya yang penting kiri kanan gua orang-orang pasti jadinya walaupun misalnya nih misalnya ASL gua juga gak bego gitu gak langsung gas bay pasti ngajak yang menurut lu pasti aja yang dipercayalah yang dipercaya gua juga waktu jaman itu gua tenor-tenor batin gua gak pernah jual nama orang-orang yang biasa aja orang guru juga gak percaya kok gua sering ikut-ikut kayak gitu jadi lu bandelnya cuma di luar sekolah lah di luar sekolah gimana caranya lu orang ya lu bawa bandel gue gitu tapi untuk sekolah lu jalan terus gimana caranya gitu penting absen lu ikut ke pelajaran gua gak cabut makanya gua lulus to care masih banyak ya ini banyak banget yang kita sekolah di sasmita itu banyak banget yang pengen sekolah di sasmita tapi yang lulus itu jarang susah banget susah banget buat lulus di sasmita orang bangor maaf ya orang bangor orang nakal lulus di sasmita iya game hahaha oke mungkin ya ini pesan-pesan terakhir lu kan bukan pesan-pesan terakhir ini ini kata-kata lah buat motivasi ada gak edukasi ya edukasi gini kita di lahirin tuh dari kecil udah punya predikat orang jago maksud kurang banyak sih jagoan kan kita cowok maksud gue pas lu udah tumbuh dewasa jangan lu mau di injek-injek sama orang contoh orang yang sering dibully sering dibully sering dihina dan sering diremehkan gitu makanya maaf ya waktu jaman sekolah itu ya gua ngerti kan seperti itu jadi ikut di dalam medan Tauran karena gua gak mau orang-orang tuh kayak nganggep gua tuh kayak sebelah mata tuh dan ini apa sih gede-gede ya ya intinya pada intinya sih waktu varian jaman gua gua gak bisa nyetir ya untuk sekarang ya lu mau Tauran bodoh gitu kan yang penting harus pinter maksud gue lu jangan sampe lu nyakitin orang tua lu dengan lu gak lulus gitu loh mantap lu ya gua gak bisa nyetir maksud gue ya lu egois banget sih kemarin aja lu Tauran gitu kan gak banget lu Tauran Tauran bener-bener ini narsum pinter nih baru kali ini kira baru kali ini kira luar biasa sih Ling ini yang mungkin itu apa namanya sedikit edukasi lah dari bang yang buat ini yang mungkin itulah kegoblokan kita sih ya kegoblokan bersamalah masa-masa itu iya